Tak kuat menahan amarah saat pergoki istri tengah asik berbuat asusila dengan lelaki lain di dalam kamar. Seorang suami di Lumajang, Jawa Timur bacok kekasih gelap sang istri dengan sabit. Akibatnya korban mengalami luka parah di bagian kepala dan kedua tangannya. Di juru kamar sama istri saya. Sama istrimu, itu di rumah siapa? Di kontraan saya. Saya pulang cari rumput, tahu-tahunya mau masuk ke rumah. Kok ada suara orang di dalam kamar. Saya dobrak, tahunya istri saya sudah melakukan hubungan itu. Masih istri saya masih *** lalu bagian. SM sontak gelap mata. Dirinya langsung mengayunkan sabit ke arah korban hingga mengenai kepala dan tangan korban. Korban bernama SU warga Desa Kedung Moro, Kecamatan Kunir Lumajang, jatuh tersungkur bersimbah darah. Sementara usai menganiaya korban, SM berusaha melarikan diri. Namun berhasil ditangkap petugas Pores Lumajang. Sementara korban dilarikan ke rumah sakit Bayangkara, Rumajang. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sebila sabit digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Tragis, akibat gelap mata suami yang dihianati ini justru terancam cerat pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Nur Hadi Wijaksono, Lumajang, Jawa Timur.